Berjumpa kembali di channel Fitriah, kali ini kita akan membahas sedikit informasi tentang penyakit parotitis Parotitis atau yang lebih dikenal dalam bahasa awamnya sebagai gondongan adalah penyakit infeksi virus yang menyerang kelenjar parotis Kelenjar parotis merupakan kelenjar ludah yang terletak di sisi wajah antara rahang dan telinga Kelenjar ini berfungsi memproduksi air liur Ada beberapa gejala dari peradangan kelenjar ludah ini yang umumnya dirasakan Seperti demam, kelenjar ludah atau pepi bengkak dan terasa sakit terutama pada saat mengunyah dan menelan Terasa lelah, badan pegal-pegal, nyeri atau rasa tidak nyaman di telinga, sakit kepala dan napsu makan hilang Parotitis atau gondongan ini disebabkan oleh infeksi virus dari golongan paramyxovirus Virus penyebab penyakit ini sangat menular dari satu orang ke orang lain melalui droplet atau percikan air liur Gejala dari penyakit parotitis atau gondongan ini biasanya akan menghilang dengan sendirinya dalam waktu 4-8 hari Meski demikian, penanganan harus tetap dilakukan untuk meredakan gejala dan mencegah terjadinya komplikasi Dokter mungkin akan meresepkan obat seperti parastamol atau ibuprofen untuk meringankan gejala demam dan rasa sakit Karena penyakit ini penyebabnya adalah virus, maka daya tahan tubuh pasien sangat berperan dalam proses penyembuhannya Jadi, selain mengkonsumsi obat, ada beberapa langkah penanganan untuk meringankan gejala dan mempercepat proses pemulihan dari penyakit parotitis atau gondongan ini Yang pertama adalah memperbanyak istirahat dan mengkonsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi akibat demam Kemudian, mengkonsumsi makanan bersektur lembut seperti bubur dan hindari makanan yang harus dikunyah Dan yang terakhir adalah mengkompres pipi yang bengkak dengan air hangat untuk membantu meringankan rasa nyeri Jika teman-teman atau ada anak teman-teman yang mengalami nyeri dan pembengkakan pada buah zakar atau testis saat mengalami parotitis Segera konsultasikan hal tersebut kepada dokter untuk mendapatkan penanganan Penyakit parotitis atau gondongan ini dapat dicegah dengan vaksinasi MMR Seseorang yang telah terkena parotitis akan mendapat kekebalan setelah sembuh Ingatlah bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan Tetap jaga kesehatan dan konsultasi dengan dokter jika mengalami gejala yang mencurigakan Sekian terima kasih, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya